Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam Saudara berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara. Hari ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas perdana bersama dengan Menteri Jajaran Otorita IKN, Gubernur dan juga Bupati setempat. Dalam ratas Presiden memberikan arahan agar pembangunan IKN mengutamakan partisipasi masyarakat khususnya dalam penataan IKN. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur atau digusur. Bermalam perdana di Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo mengaku tidak nyenyak saat tidur di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengklaim ini terjadi karena baru pertama kali bermalam di IKN. Namun Joko Widodo mengaku puas dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Merespons keluhan Presiden yang tidak nyenyak saat tidur di IKN, PLT Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, menyebutkan... Konstruksi Istana Garuda dan juga Istana Negara IKN sudah selesai, namun kini tinggal finishing seperti masalah peningin ruangan yang belum optimal. Dekor-dekor lampu-lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Tadi Presiden bilang hidup gak hidupnya? Ya, karena AC-nya. Tapi ruangan ini memang tidak ada AC-nya Pak? Ada, ada AC-nya. Karena sealernya apa itu? Ya kan, karena sealernya belum terisi air atau bagaimana.